Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini kita bukan kekatangan dalam kasus ya jadi metode atau mainboard jadi sih belinya sih unit ya saya beli rusak ada 200.000 dari user di kondisinya itu dia tidak mau sweet ya teman-teman dan ini pun kasar pisan ada jantaran yang diri suitnya sudah saya cek yang lain enggak ada yang aneh-aneh cuma di sensor lidnya aja yang dicampur Oke langsung coba kita analisa sebentar aja seperti biasa pertama-tama kita cek resistansi dulu yang pertama resistansi 3.5 volt ya teman-teman 3.5 volt penilainya harusnya di atas 1 kilo ya pokoknya kalau dia kilo ohm atau OL itu normal ini untuk 3 voltnya kemudian untuk tegangan ini tegangan ram teman-teman untuk diangka 300m untuk aman ini aman ini untuk prosesor 10m aman ini aman kemudian untuk baterai soalnya aman jadi kalau kita colok ke pro supply itu ampere nya cuma 2 miliampere aja ya teman-teman kemudian coba kita sweet tidak ada pergerakan sama sekali tetap 2 miliampere jadi yang pertama kita cek yaitu tegangan standby terlebih dahulu yang pertama tegangan lima volt 3 volt cuma untuk asus ini kita enggak bisa berpatokan ya 35 voltnya ALW atau enggak cuma kita cek aja untuk lima volt hadir untuk 3 voltnya ini pati nunggu sweet ya teman-teman nunggu sweet kemudian 19 volt aman tegangan standby yang lain yaitu tegangan untuk tombol sweet ya itu ada di dekat soket ini 3 volt kemudian kita sweet dia 0 kembali lagi KSC namanya ini hadir tiba volt tadi tegangan standby untuk laptop ini udah tercukupi ya teman-teman ini kita cek untuk syarat sweetnya aja untuk syarat sweet saya biasanya ngeceknya di KBC ya ngeceknya di KBC yang pertama kita cek ya tetap seperti biasa supply untuk KBC nya tiba volt AC nya hadir kemudian tegangan reset untuk KBC kemudian tegangan reset untuk KBC dia ada di kaki 14 yaitu sinyal KBC reset dia hadir tiga volt kemudian lead switch lead switch dia ada di kaki 17 lead switch nya 0 ya teman-teman kemudian lanjut sinyal AC in OC sinyal laporan dari IC charge ya teman-teman AC in OC ini harusnya nilainya 0 dia ada di kaki 120 kemudian kemudian 3 VLL kaki 127 kemudian 3 VLL kaki 127 oke untuk syarat sweetnya yang rancu ada di lead switch ya teman-teman kaki 17 ini harusnya 3 volt ya jadi kalau jadi lead switch ini kan sensor magnet jadi kalau dia posisi ada magnet atau laptop itu tertutup baru dia nilainya 0 volt tapi kalau untuk standby itu dia nilainya harusnya 3 volt ya teman-teman ini meskipun udah di jumper limit cuma 0 ya lead switch kita urut ke belakang dia dapet sumber dari rn3012 ini air pack ya air pack dengan nilai 10 kg kita cek untuk sumbernya 3 VAC dia hadir 3 volt tapi untuk keluar ke lead switch nya dia 0 ya 0,067 jadi coba kita ukur dulu untuk resistansi air pack nya ini kita coba ukur ke sinyal yang lain dulu ya yang kaki 1 sama 2 oke toleransi 10 kg hasil utuhnya 9,88 kemudian kaki 34 sama toleransi kaki 56 4,5 kg kemudian kaki 78 juga 4,8 ya ini harusnya juga 10 kg ya teman-teman jadi pengajaran pertama coba kita ganti dulu untuk rn nya coba teman-teman ambil dari board asus saja yang banyak untuk board selain asus kemungkinan agak susah dicari rn pack rp10 gila itu kodenya 1003 ya teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati oke setelah penggantian airpacknya oke coba kita turulang ya oke laptopnya udah nyalah ya teman-teman coba kita ukur untuk lead switchnya oke lead switchnya udah 3,2 ya berarti untuk kendala laptop asus ini ada di syarat switchnya yaitu tegangan untuk lead switchnya dia hilang ya teman-teman jadi yang menyebabkan tegangan lead switch hilang itu karena nilai dari RN3012 dia menyusut ya harusnya 10 kilo setelah kita penggantian coba kita ukur ulang oke 10 kilo ya teman-teman untuk kaki nomor 5 dengan 6 coba kita tes ke displaynya dulu oke ini udah kita rakit ya teman-teman coba kita tes nyala oke lampunya nyala ya oke udah solpet ini untuk analisa di boat view nya langsung kita mulai aja oke teman-teman ini untuk boat view asus x450ep nya jadi untuk pengerjaan tadi kita kerjakan yaitu kita cek pertama di syarat u3001 tadi ya yang ini untuk syarat switchnya kemudian kendalanya itu ada di lead switch ya kaki nomor 17 jadi setelah kita lakukan pengukuran tadi kendalanya itu ada di RN3012 ya yang mana untuk lead switch dia ada pull up dari 3 VAEC kemudian kita cek resistansi untuk RN3012 nya ini untuk kaki 5 dan 6 itu terjadi penyusutan nilai resistansi ya teman-teman yang mana nilai normalnya 10 kilo ohm hasil ukur kita tadi cuma 4, sekian kilo ohm jadi itu saja untuk perbaikan asus x450ep dengan kasus no switch semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati